Saya katakan kalau kau anak yang baik adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasul mengabdi kepada orang tuanya. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki tidak boleh putus pengabdiannya kepada orang tuanya. Beda anak perempu. Anak perempuan beda. Karena anak perempuan itu milik orang tuanya sampai dia menikah. Anak laki-laki milik orang tuanya sampai dia meninggal. Iya. Makanya kenapa kalau perempuan mau menikah harus persetujuan orang tuanya. Paling tidak setuju bapak. Bapaknya dulu. Karena pernah bapak kamu kanak. Oke. Sambil matanggung jawab. Berapa pikul? Tapi laki-laki biarpun kau menikah empat kali. Kau tidak pernah diminta dulu persetujuan bapakmu. Karena memang tidak ada kata berhenti hubungan laki-laki dengan orang tuanya. Yang tuanya manat nih kaki-kata mulai-mulai patilnya jadi bui bapak. Katil naman tuh. Mereka bapakmu tak lipatku di Pasariang kau. Bapaknya itu di Pasariang. Yang lebih paling anakku ya. Tenggung jawabnya. Paragai balengi sitingi balengi bakla. Ajaran sambayang. Ajaran kingat. Ini tanah suruhkah. Nah, nanti-nanti lumampu. Nah, ketemu paragai anakku. Ini pun na-toto baju. Ya, na-tolono. Ya, kita akan diciniki bakla. Kau tidak jeski batu. Atau pere batu. Ayam ini mintungku paling pere. Eh, lele. Cini kira. Gak sih kemana lah handu. Tidak muntul. Ya, na-rental ini. Oto nanti pere. Kau pari ngam mintung. Nanti suruh baca lah handu. Tidak seh nanti. Nah, baca salah ngalah handu. Dilahi. Laki-laki patihan. Pernasain doi jadi otak. Tidak mesti pikirin akhir. Saya izin jumpa di kulit panahnya. Eh, lele. Iya, na-duit banyak poin. Nah, sisam ya anakmu. Lepas banyak. Tau juga. Iya, misah apa. Nakrege-rege anakmu. Neketong bayar. Cicilang balen. Neketong balen. Iya, toh. Daripun nalani pasari yang anak benek. Ticinigi bajigi. Mampu tidak laki-laki ini menggantikan kami untuk mendidik anak kami. Memimpin anak kami. Menjadi imamnya anakku masuk surda. Bukan sekadar kamu menyosipasi yang lebih bawang. Bukan gitu. Iya, toh. Makanya biasa saya sampaikan kepada laki-laki. Wahai parangku laki-laki. Kau berani beristiri harus berani bertanggung. Jawab. Kau mengabekan istrimu. Kau berdosa. Tapi ketika kau mengabekan orang tuangu. Ibumu, bapakmu. Maka kau nurhaka. Maka baktanya itu jaman-jaman tengah tiburan nih ya pak. Bahagiakan istri. Mengabdi kepada orang tua. Makanya istri yang paham. Jangan kau paksa suamimu untuk fokus kepadamu. Karena di hati suamimu tidak boleh hilang orang tuanya. Karena itulah kunci sorganya. Perempuan masuk surga kalau suaminya ridho. Tapi seorang laki-laki tidak akan masuk surga kalau orang tuanya tidak ridho. Gimana mengertinya? Hilang gak nih? Hanya dari mana penaruh kuku bulan. Dapat tanjap bulan tanjap. Punah tuana tina najang panggung. Tina susu ya lah salam ini lah so. Kalau tina enggak apa-apa. Pura na tau? Tau tuana. Itu. Ini pura-pura nih. Baka realita ini. Punah benin na garin po. Balikpore, doktorpore, balakgarinpore. Si kalin na makna garin. Lekolik. Kuna sorbuyang. Nakanaliko. Ano merong halilang ribahok. Lepo apa. Kawasa. Negusuki menang kabu. Tenta meriak. Benenu sang impuria. Bukan berarti. Tak kena benenu. Mereka di nampak martin aja. Kalaupun kau bisa bahagiakan istrimu. Yang baru kau ketemu setelah kau besar. Kenapa orang yang membesar kamu tidak bisa kau bahagiakan. Tentang salah mentori pikiranmu. Tentang salah mentori pikiranmu, isti. Anjibene. Nenarima penguhajir istrimu. Tentang apa. Kula bahagiakan. Sementara nyong parangai. Kumbisai. 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 Harusnya begitu. Saya pak pencerama begini. Saya juga hadapi tantangan begitu. Tapi ngabir ya Allah naktiku paham kebenengku. Sayang. Yang pernah kau mau jadi nomor satu di hatiku. Karena urutan nomor satu di hatiku adalah milik ibuku. Kau tetap nomor dua sayang. Dalam arti yang kata. Kau senang sama ibuku. Berarti kau sudah cinta kepada aku. Biar kau mengatakan cinta kepada aku. Tapi kau tidak senang kepada ibuku. Cintamu palsu. Hei kau suka sama anaknya. Tapi benci sama mama anak. Amang kakasang. Sinta bulburannya. Betul? Nah akhirnya dia paham. Dia buktikan. Kalau saya mau disayang suami aku. Saya harus sayang mamanya. Karena kunciku itu. Mencinta sama surga. Mekku kodong ridho Allah. Biri dua lidein. Mencinta kunci. Pindah kau bayi ini ya. Kunci na surga munyok. Wata adzau jahat. Yang penting bahaji. Mekku kodong ridho Allah. Sambayan tau puas atapant. Makanya kerjasama yang baik dibangun dalam keluarga. Kamu matau. Mena tiaya si. Mereka milik pari kopi. Benenasi pari kopi matauana. Mena tiaya kere milensoi. Benenasi ensoi. Bisa Tentu si. karena itu artinya orang tuamu adalah sesuatu di hatinya untukmu apakah kamu menghasilkan diri, kamu? kamu tidak menghidupkan diri, kamu? kamu tidak menghasilkan diri, kamu? kamu tidak menghasilkan diri, kamu? hai hai tapi sih yang mah apa harapnya silahkan luluh nah luluh luluh tau pakamah iya 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 apelabar kira iya 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 Nggak nupakan, nana lorong, nanti nomor 2, Nggak nupakan. Nggak napa nana lorong, Nggak mau ngepaskan. Nggak nunggah, nanggah. Nggak nunggah, nanggah. Nggak nunggah, nanggah. Seperti itu. Nih, Siapa kisar kebatang, nanti-nanti? Ew? Anak tunggal Anak tunggal Dia matuh makasih Ngatuh yang sama tuh Saya nuevas Masalah Ah Dia matuh Masalah karena Jaya anak tunggal Ah Apaan baci duduk Kali-kali Atau Nga minta Nga minta tunggal Toluk Poli Tapi insya Allah pengabdian kita kepada orang Tuhan itu luar biasa Suatu ketika ada sahabat yang meninggal ibunya Apa katanya Nabi? Pintu surga sudah tertutup untuk Nah kanan? Nah kanan ya sahabat kan? Terumar neraka Nah kanan ya sahabat kan? Maksudnya apa ya Rasul? Selama ini Pintu surga terus terbuka lebar Di saat orang tua kamu sakit Terbuka untuk kalian anak-anaknya Tapi sekarang setelah meninggal ibunya kembali tertutup pintu surga Kau harus berjuang lagi untuk bisa masuk Saking nilain untuk orang yang pun nanya anak-anak Nah baru tusuk Tuhan pun agar nih Kau suruh kan usahat memotas sungkinan tuh Luar biasa Tidak ada tuh kisahnya perempuan yang sudah bersuami Lalu ada ceritanya kepada orang tuanya Itu kisah-kisahnya tidak ada Karena memang kalau kisah perempuan dulu Hanya kisah pengabdian kepada suami Beda anak laki-laki Semua kisahnya ada Manapun yang membainain Tetap ada kisahnya dengan orang tuanya Karena memang laki-laki itu dengan orang tuanya Tidak bisa putus semua Ada salah satu sahabat Namanya Muaz Ini Muaz Tin renjung mana Lantang bagi Tin rotongi Muaz Akio ketiba-tiba mana Muaz Ambil keram mama air Mama haus Ngalang ngerik bayu-bayu Ajinya muaz Sipak itu Nam mana Muling kesak naik Ya Allah Mamaku Muaz Langsung mengelajik nih Dia masuk ke tempat tidurnya Mamaknya Batu manjol Di patung rana Mamaknya tidur lagi Tidak ada Nanti rana Tapi tidak Tidak ada Pementingan Anjantan Bementing Tidak ada Kaman Yang kacanya Nih Kat dis Singar penambang Mamak Singar Bayangkah Akhirnya Mamaknya bangun Sebelum subuh Mamak dalam nasa Tung Eh Muaz Apa yang kau lakukan Disini nak Eh mamaku Tadi malam Saya dengar Kita berteriak Memanggil namaku Untuk minta air Tapi pas saya masuk Mamak tidur lagi Saya tidak mau Ganggu tidurnya mamak Tapi saya juga Tidak mau Mamak bangun Lalu mamak Menganggap saya Tidak ambil Kangi air Anjantan Mementing Kadid Kamakaman Ano Natiriki Ini Yang mana Nangka Nakam Matilah Kanagi Itin Ang patin Rapal Tolang Nyes Nyes Sa Anak Anak Tapi bagi Muka Bulung Sabarapa Mementing Nakalaki Ibu Kamu Tung Sumpah Nak Nakaram Mile Dalapan Tahun Saya Polihara Mamak Bulung Sabarapa Bulung Saban Setetes Air Susunya Delapan Tahun Ini Para Tapi Itu Belum Saban Dengan Ketesan Keringat Darah Di Waktu Melahirkannya Rasa Sakitnya Luar Biasa Tentu Bagi Kasiatan Tuk Mana Tentu Tugas Sakna Bini Ya Kanu Tena Monek Bap Bini Rok Mana Tentu Tengah Katanya Jaman Reng Tengah 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 tapi itu pekerjaan berapa baru hamil saja yang mama nampai lili bulan kamu kamu patuh kamu kamu banyak pas siak nantung minru putar pak cina meh mana no bauk betuk asin arah buraknya napa betuk asin arah meneh buraknya kutu bejek nih hehehe 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 betuk patuh ncok tindana sebanding pernah nikah namai lima tahun sepuluh tahunnya lupa ragai emak karena orang tuamu itu bukan cuma memelihara kau sepuluh tahun bos sampai dua puluh tahun bahkan kalau kau anak laki-laki seumur hidupmu orang tuamu selalu berharap kebaikan untuk doanya untuk saya sampai hari ini saya rasakan itu pak saya biar diundang kemana cerama pak makanya jika kutakna eh wah selawang kenapa wah selawang itu tidak pernah kedengaran orang mau cerama di luar daerah bilang di luar Sulawesi saya bilang bukan saya tidak mau sampai hari ini mamak saya belum izinkan ya gak mau kona sini maka ya pernah bernengkunya di kutakneng ya kan di otak orang tua yang penting bawa pulang buang tapi orang tua gak pikirkan uang apa dan berapa kau dapat di otak orang tua di otak orang tua makanya biasa dipanggil kemana pikir ya kalau tidak pulang dari jauh di kampung makanya waktu saya saja kebalik papan cerama kalau lu kalau lu selalu apa kalau kan aku kan apa aku kantong sana ngamak apa ini balik papang kota kota bersih mange bersih mentong itu balik papang sampai benak-benak beranggal lampan lupa lena kalau sepatan jimut ini kalau si janya kepletos jangan muter itu pun baru saya di isinkan ngamak tapi tapi tiba-tiba acara memutri sangkin napikirin itulah mama kalau istri galet masih lagi penaduhin anak suruh maju maju saya aku dia bilang kamu carita mata biasanya beda memang beda karena kenapa mama begitu dalam kasih sayanya kepada anak siapa kesalahan dengan kalian itu yang tidak bisa dipungkiri di jamaah oh jamaah jangan pernah durhaka sama orang itu orang tua hampir udah setengah sepuluh tambah tambah sambal lu jadi dia masih punya orang tua jangan kau siksa orang tua sama dengan kerinduan jangan jangan kira kau bilang saya enggak pernah durhaka sama orang aku ustaz itulah itulah teteh sang durhakamu kepada ibu bahaya anak laki-laki makanya istri yang baik ingatkan suami tadi seminggu teteh teteh mariam lambe nak kogisalan lagi dosa sih teteh nantukimun tulus suruh kan nah ini bayi bayi kamenya yang ini bayi gamay pun kambenya bat enak para lo dipertahankan enak jangan pernah digendahkan apalagi mau pergantian pemain jangan pertahankan karena barang kan barang barang kapa banyak perempuan cukur seumur tuanya kebanyakan barang kan diperoleh bayi enak enak satu minggu pergi jangan man tak sepatut tidak ada wang balang jana ibaran lang kan kamen anak boy aku belum tentu niapun bales sang gambar namah enggak pun nanya main bintu cemburu rimah tuan yang enak bintu jijik enak luma rak enak enak muku si enak apa enak enak banyak enak kamben cemburu rimah tuan kalau rajin suaminya kasih bayi orang tuanya jana buntu rusa kene saya mak 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 tak keras adang kum mant wah apa sen kana kamu saya nanti nanya 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 lagi mak nih kau kau 80 ribu 20 ribu 200 ribu 100 ribu itu enjiku dapat anu hebat mo sayang kata kalau putar lagi kau 20 ribu ya 80 ribu ha 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 rapa 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 ngonam pingsang ha 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 jangan kau cembure ngapain saya berikan ke orang tuaku kanto minyuk bu yang tanya siapa saya saya tahu kau dibangku kepadamu saya juga tidak berani kasih makan orang tuaku kalau kau tidak makan saya tapi saya 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 karena saya 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 seandainya pun kau duduk dengan Pak Jokowi hari itu lalu mamakmu menelpon terima teleponnya dan terima dengan baik mamakmu bertanya Assalamualaikum anakku tersayang jawab dengan senang hati Waalaikumsalam mamakku tercinta sibuk kita insyaallah demi ibu tidak ada kata sibuk itulah jawaban anak eh kalau teleponnya eh disadang Pak Jokowi eh Pak Jokowi lepantah ngamakmu disuruh ga? Jokowi Tantau riakka lah ingat kalipongan nih eh ya menele lanan ini ngkuleng gapu suruh ga? tak jangki dulu menelpon-menelpon mamak sama bosku eh bos apa ngekare? nah gara-gara bos jenuh bangangka walakkan namakmu urno tolak kalipon kau terima saja punah lari bosnu pecah ke bosnu ish dikit sejarah bukan anak buah yang dipecat anak buah pecah bos kasih tau bos mu bos hubungan kita hubungan kerja kok gaji saya saya bekerja betul? seandainya saya tidak kerja tidak pun gigi gaji ya berarti mana kisah ada anu baji karena neton tidak gaku tapi ini yang menelpon inilah surga ku yang tidak pernah menuntut apa-apa bertahun-tahun gak nabi saya gak para kaya Ini lah mamaku Supaya paham tau Bosnya kesing ke bos duraka Itu remaknya Harus pergi Pak Semua bosnya pak Gampang ini sampai Tuh Apa cake bosku hari ini Karena saya punya kinerja bagus Ya betul Apalagi saya anak yang dicintai mama Dengan doanya mama Saya bisa ganti bos lain besok Tapi pun Apalagi saya bisa ganti bos lain besok Apalagi saya bisa ganti mama Apa ya Saya bisa ganti mama Tidak ada sejarahnya Kita bisa ganti mama Tidak bos Tidak boleh sampai bos Namanya kamu tetap bos Tidak ada cara Tidak tahu dia Tidak beristasi Tidak sampai daya Tidak utakkan anak bos Tidak tahu Malah kamu nampak bos Jangan kubandingkan bosmu dengan mamamu Tidak boleh Tidak boleh kau berkata sibuk Kalau mama yang menelpon Tidak lagi Tidak boleh berkata 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 Supaya dia tidak pernah merasa sakit hati Memikirkan kehidupan Alhamdulillah Tidak boleh berkata Tidak boleh berkata Tidak boleh berkata Tidak boleh berkata Kau bikin senang ibumu Allah bikin senang hidupmu Betul Saya waktu mengisi Maulidnya kodam Baru-baru ini Saya katakan kepada Pak Lima Kamandan Sendainya ibuku Meristuiku Bukan Kamandang yang jadi Pak Lima Saya Jadinya yang naik Pak Lima Saya bilang betul Kamandang Tapi karena ibuku tidak meristui Akhirnya saya tidak jadi tentara Karena kalau saya dulu Mendaktar tentara Kamandang Lihat lagi kenyataan Fisik saja Saya lebih tinggi dari Kamandang Paku tinggi yang ini Pak Lima Saya lebih tinggi Kamandang Jadinya dulu saya mendaktar Karena ada rido dari orang tua Mungkin saya Kamandang Ini saja hari tidak jadi tentara Nah dua setengah bintang pantap Kenapa? Karena dua bintang di bawah Saya di atas Saya sudah dua setengah Melumpak jadi tentara itu Sendainya saya jadi tentara Sampai bintang tujuh Sudah Pak Dalam artian kata Saya mau sampaikan ke Kamandang Bahwa rido orang tua itu penting Cita-cita aku dulu Mau jadi tentara Pak Tapi orang tua takut Saya tinggalkan Karena orang tua berpikir Lu aja buat sarit batan Nah kau pasti lolos Kau kalau mendaktar Kau tuh Karena orang yang kuna kira Lu menangai Soeharto Supardi Sudah ada memang ciri-ciri Bahwa saya bisa jadi Pak Supardi Supardi kan mesti Bagi Soeharto Supardi namaku Aku sekolah Mau mentong aja jadi tentara Nipis ikut sini Sampai hari ini masih modis Nggak gendut Nggak kurus Tingginya luar biasa Gagaknya lumayan Itu Kau sama potongan Pali momento Betul Tapi mamak saya Bila Nah Kau jadi tentara Kau jauh bertugas Mati Tidak 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 Garing Tidak Kau lihat Tidak Di sini Maku dua Jauh baru Saudara Kalau untuk sekedar Makan Masih bisa Gitu Kalau dua Jauh Saya katakan Dalam hati Kalau memang tidak ada Restu Untuk apa Saya paksakan Liri Karena Biarpun Saya jadi Apa Kalau tidak ada Ridu dari orang Tuhaku Tidak akan Berkah itu Saya ikuti Mimau Nih Tapi Alhamdulillah Kalau Allah Merjanjikan Bahwa kau Jadikan orang Tuhamu Hidupnya Raja Allah Jadikan hidupmu Raja-Raja Dan kau Bahayakan Orang Tuhamu Allah Bahayakan Hidupmu Maka kau Penuhi Kebutuhan Orang Tuhamu Allah Juga Mudahkan Kebutuhanmu Alhamdulillah Ternyata itu Terbukti Pada hidup Tidak pernah Jadi tentara Pak Tidak pernah Capit Tidak pernah Capit Pegang senjata Tidak pernah Capit Hormat Hormat Tapi sering Gak dapat Uang dari Tentara Sering Gak dapat Amplop Dari Tentara Satu Kali Ceram Dapana Tentara Aku Hormat Gak Sibulang Dia Menjadi Karena Pengamasi Amin Karena Ya Allah Kulubiku Penting Kami Meku Daripada Para Sangku Makanya Allah Memberikan Balasan Betul Sambai Naten Kupilang Ngeri Naku Lulus Nani Kiri Ngan Manjur Daerah Komplik Nampak Kendalikan Duri Nampak Pelur Tena Rupa Tau Pelur Kamana Tugang Marak Nalap Pai Gak 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 Abangku Ditem Banyak Cikor Kusob Gak 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 Mati Gak 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 Sampai Itulah Yang saya Amalkan Juga Sama Orang Tua Sahjarkan Juga Ke Orang Sahjarkan Ke Anak Saya Saya Katakan Ke Anak Saya Saya Tidak Pernah Menuntut Kau Mau Jadi Apa Nah Karena Hidup Itu Adalah Takdir Gak Set Mati Saya Berpikir takdirmu tetap takdirmu dan saya bangga yang penting kau bisa baik sama mamakmu bilang ngeri makmu bagi keagamanmu mana gue yang gue beca saya bangga apa-apa nak biar gue jadi pegoi yang beca yang penting gue soleh baik sama mamakmu daripada jadi orang kaya pembantu nak saya tidak mau untuk apa juga mati kita ditanya bilang apa mati kita ngasih ngaji nakmu sembahyang jenakmu nunjo ji landa jenikamannya wabillahi taufik wal hidayah mati lagi tau jenak nanti kita tak patah yang mana kita tidak teri Allah nakit nanti kita lihat dunia Allah padah intinya parah mati kita jangan lupa suruh kita unang penat kriwa kita tinggalkan intinya pernah bicara mati semua akan mati dan tidak ada yang dijamin masuk surga ini pak ini pak nakit perempuan dan leka antar lalu tidak sampai rengkul di surga itu ada pernah teri telipongan may panjang ada surga ini karena loros garis kita pak atan tunggang ngemi bolion karena nomor set di nomor urut na kosong dua tantu minyia atan ngemi potona ya ma minitah yang tanggal rompon tuju perempuan mingkak pun bicara suruh katawan utenapun ini arenan di mata datar pun ini hadir kan termasuk lagi peceram mati matang loros yat makanya usaha terus baru berusaha ini pak punah maksimal usaha iyalah haulah wala kuasa illah illah usaha dan kalau orang bicara takut masuk neraka pak tidak sebanding rasa takut dengan rasa takut ku nak tentu mereka bilang jadi caram jadi jadi siri per nantam neraka apa bukan sirikan bilang ini mantunya caram apa patut aja kubin caram tahu daripun nantam neraka dinantunya masiri siri hingga pun pacar men tamak neraka mati siri eh nampak bikin tamari neraka nanti caram may lalang kan he salah masuk kubah eko nantam mati siri kilau ngot dirikit tambarem lho makanya tidak ada jaminah karena tidak ada jaminah berusaha ngasih berusaha dengan kuat tenaga dan susi kemampuan persembahkan terbaik kepada ada rezeki berbagai ada posisita kekuasaan mudahkan urusan orang itu saya pasangku siapapun nanti yang dihendaki Allah menjadi pemimpin memfaatkan kesempatan itu mudahkan urusan orang memudahkan urusan orang tak pernah penguasaan itu katanya menurutkan orang-orang itu hanya pernah menurutkan yang dihendaki pimpung kiri kanan tunggu dulu Pak Anu ini apa apa sih sekarang ini Pak Anu ada sama Pak Anu aduh 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 Pak Anu yang dihendaki ya Allah mudah-mudahan di kantor yang dihendaki yang dihendaki yang dihendaki iya betul-betul yang dihendaki yang dihendaki yang dihendaki sehingga � districts sekarang dihendaki yang dihendaki sekarang naik ya seorang yang dihendaki kument bapak teteh kain-kain tak jadi dipanggil bandet tak eh kain kunyuk kek kalupai apapun keparaluan lagi kuno kupenuhi eh buku masyarakat karena tina anak-anak harap kamarain bölgeson BCA Nantara dan saya ni salam saya doku maka tina tolong itu dibagaren saya ga ngelain gitu hahaha kali-kaleng hahaha again itu maha ngekala 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 kalau kalian minta pun kamu seperti di balik balik suku gak sentongnya tetap tiwain apel seluruh rame bawah renangnya bapak ada jangan ngekaskan biar ngekala 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 Tidak ada juruginya ini menentunya pun ada baji kematuhan Kata anak-anak tidak ada saliburi pun ada barang-barang Kak Denia Lagono Nah seperti itu saja Harapan saya Dik, keren bila Makasih banyak undangan Taneh keren Kisahari amanah menerang ini Yang ngerangin ini Papa Gingga Kadibangia Sikit dek jainan jauh Yak lalong yang rambatumatu dikati Untuk diamalkan dalam tala Adalikang ini Kamati yang hasilkan Al-Nuribu Kota Insya Allah Semoga panjang umur bisa ketemu lagi Di acara yang lain Dengan pembahasan yang lain Kita doakan Almarhum Paktaran Paktaran Tadi Paktaran 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 Kita baca umuhu Al-Quran Suratul Fatiha Alhamdulillah 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 Paktaran Paktaran Kalendana Al-Fatiha Auzubillah Alhamdulillah 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 Amin Alhamdulillah 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 Allahumma gefirlaha warhamaha wa'afihi wa'afu anha Allahumma inna wa inna minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh almarhumah paktarannu karantene salamatan fiddin salamatan fil kudus salamatan fila umil hisab dahal aljannah Allahumma ja'alna al-kubr Allahumma rahuma paktarannu karantene raudatumir raudatul jannah Allahumma rabban ati nafsi dunia hasalah fila akhrati hasrawakim azabannar subhanahu rabbika rabbi'izatiyamma yasifun wassalamun ala l-mursalina walhamdulillahirrobbil alamin amin ya rabbal alamin jamaah oh jamaah cukup sekian apa bisa saya sampaikan mohon maaf kering kering lopo punanya kenang kutacu juri palangir tengah sing saya umas lawang ustaz abu asrar subhani lawang dari jakarta jalan kalau kering talak-talak kecematan galisong komponen takalar provinsi selatan negara republik indonesia semoga kita bisa bersuah lagi berjumpa lagi di acara yang bahagia berikutnya bukan selalu acara yang sedih dan taksia seperti ini tapi lopo kering si kambah jini kurapi kupandang lekanan di hadaran ke lantah kidoakan di calon yang tak tahu bang ya kagak betul yang tak jini kidoakan memang mana piti yang didukung doakan yang kaya ini jadi membuat doa dukungan dunia itu doakan di dukungan beliau kasih doa doakan gitu kamu jinjau doakan beliau mudah-mudahan berpikir kita watin nanda ta'ala yang cerita gak 27 dan lompok tanyawana insyaallah seperti itu intinya jaga perdamaian kita di wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di